Terima kasih Namun yang menjadi pemesalahan utamanya adalah soal pertandingan ini, dinilai banyak kejanggalan. Itulah yang membuat gram supporter Indonesia dan mendorong PSSI agar melancarkan tuntutan kepada AFF. Bahkan tak hanya AFF saja, PSSI dikabarkan sampai menyurati AFC dan FIFA, meminta keadilan atas pertandingan Vietnam vs Thailand yang dinilai sudah melanggar aturan FIFA pasal nomor 2 soal Firefly. Atas kejadian ini, membuat Indonesia diminta agar keluar dari AFF dan supporter Indonesia begitu mendorong PSSI dan Indonesia agar bergabung dengan EAFF. Sebagaimana kita ketahui, EAFF ini berisi 10 negara tetapi ada sejumlah negara top yang bisa menaikkan level timnas Indonesia ke depannya. EAFF sendiri memiliki 10 anggota yang ini Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Hongkong, Guam, Taiwan, Mongolia, Kepulauan Mariana Utara, dan Mekau. Selain itu, keberadaan Sintayong di timnas Indonesia juga bisa menjadi salah satu keuntungan sebab Sintayong pernah juara EAFF Football Championship bersama timnas Korea Selatan. Jika benar-benar pindah ke EAFF, timnas Indonesia bakal ambil bagian di EAFF Football Championship, turnamen regional untuk Asia Timur. Andai tampil jajang ini, timnas Indonesia dapat berharap kepada tua sang pelatih Sintayong. Sintayong berpengalaman memenangkan turnamen ini pada 2017. Saat itu, jurutaktik 52 tahun ini membesu timnas Korea Selatan. Nah, tentu saja Korea Selatan juga pasti memberikan respon hangat andai Indonesia mau gabung EAFF. Sebab peta persaingan di sana akan sebegin sengit, mengingat timnas Indonesia di bawah kembatihan Sintayong juga sudah mendapatkan diri sebagai salah satu kekuatan di ASEAN yang bangkit dari tidur panjangnya. Apalagi hubungan dekat antara Sintayong dan Korea Selatan akan semakin memberikan dampak positif terkait kepindahan Indonesia ke EAFF. Nah, kita tunggu saja langkah mana yang akan diambil oleh PSSI.